Assalamualaikum teman-teman Inilah pohon cabai yang aku tanam di polybag cabai merah keriting subur sangat subur tapi sebagian ada yang keriting teman-teman butuh perawatan ekstra aku biasanya lebih ke media tanamnya yang aku perbaiki karena aku pakai pupuk organik no kimia dan ini ada yang sangat subur teman-teman sudah mulai berbunga dan banyak bakal buahnya ini juga daunnya bagus tapi polybagnya kecil aku rencananya pagi ini mau kuganti dengan planter bag 5 liter dan pemberian pupuk lepah pisang karena aku kan di atas balkon berkebunnya jadi aku perlu pelembab dari pelepak pisang ini karena panas banget kalau siap dan ini jenis cabainya teman-teman ini cabai yang buahnya bakal buahnya banyak banget teman-teman ini kecilnya sempat keriting karena sering terguyur hujan karena sering terguyur hujan ini juga rencananya mau dipindah ke plan terbaik 5 liter karena kecil potnya polybagnya ini juga banyak yang aku rencana mau pindah teman-teman ini sangat subur dan disini aku juga punya cabai jabla yang keriting sakit tapi sabar ya nanti dirawat biar sehat lagi ini udah sembuh nih ini awalnya keriting seperti yang ini karena dirawat alhamdulillah sumbur kembali ini juga dan ini ada sekitar 5 polybag yang keriting mudah-mudahan bisa sehat kembali ya ini udah berbuah tapi keriting sakit banget tapi mudah-mudahan cepat sehat ya dan ini sedang belajar berbuah super buahnya ini juga dan ini cabai yang sudah sering produksi sedang dilakukan pemangkasan tambah pupuk lagi dengan pelepah pisang semoga tubuh sebut kembali dan ini pupuk cairnya pembuatan dari limbah dapur organik ini pelepah pisangnya teman-teman kadar airnya banyak jadi lembab kalau saya berkebun di atas balkon dan ini cabai yang sudah merona ini rencananya aku mau tambah pelepah pisang ini biar tambah lembab tidak kepanasan dan menghasilkan produksi buah yang sangat super terima kasih cukup sekian selamat menikmati selamat menikmati